Hai penggemar motor GP kembali lagi di channel saya Dede Ranz Tapi sebelum kita mulai jangan lupa sediain kopi dan udut ya Siapa sih yang paling sering menang di motor GP Perancis Motor GP Perancis akan kembali digelar pada akhir pekan ini Menjadi seri ke 9 di kalender musim ini Motor GP Perancis akan digelar di circuit Le Mans Balapan ini akan menjadi seri kandang bagi pembalap Fabio Cotararo dan juga Johan Jarko Kondisi ini menarik untuk melihat aksi dari dua nama tersebut Selain itu ada sejumlah fakta menarik terdapat di motor GP 2020 Fakta pertama soal sosok pembalap yang terakhir menang di motor GP Perancis Ialah Marc Marquez yang menjadi pemenang terakhir di motor GP Perancis Tepatnya hal itu dirahi Marquez dalam balapan pada musim lalu Kala itu Marquez memang berhasil tampil begitu epik Menghadapi pesaing yang cukup betat dari sejumlah pembalap Khususnya Andrea Dovizioso Ia mampu menghadapi dengan baik hingga keluar sebagai pemenang Catatan waktu Marc Marquez sendiri Kala itu unggul 1,9 detik dari Andrea Dovizioso Yang akhirnya naik podium kedua Fakta menarik lainnya adalah soal kutukan pembalap tuan rumah Saat mentas di motor GP Perancis Johan Jarko dan Fabio Cotararo Yang sejauh ini belum pernah menue hasil manis guys Saat mentas Sebagai tuan rumah Dada dengan Johan Jarko Yang berhasil naik podium kedua di motor GP Perancis Tahun 2017 Tapi selebihnya belum pernah menang guys Musim lalu ia bahkan finish di urutan ke 13 Kondisinya sama juga dialami oleh Quartararo Musim lalu ia hanya bisa menempati urutan ke 8 guys Balap motor GP di Perancis juga diketahui kerap Kali harus digelar di sirkuit yang berbeda guys Sirkuit The Le Mans sendiri diketahui baru mulai Menggelar balapan motor GP sejak tahun 2000 Soal pemenang Nama pembalap Honda Perlu diperhitungkan guys Dalam balapan di motor GP Perancis Sebab Honda menjadi tim yang paling sering menang di motor GP Sirkuit The Le Mans Total publikan asal Jepan itu 9 kali menang di motor GP Perancis guys Kemenangan Honda diraih pada tahun 2002 2003 2004 2006 2011 2013 2014 2018 dan 2019 Valentino Rossi menjadi penyumbang pertama kemenangan Honda di motor GP Perancis guys Tetapi musim ini Honda tampaknya tak bisa melanjutkan catatan manisnya Karena tidak ada sang pembalap andalan Yaitu Marc Marquez Yang menarik ini guys siapa sih yang sering menang Ayo kita bahas sosok pembalap yang paling sering menang di motor GP Perancis Bukan saya Bukan Valentino Rossi Ataupun Marc Marquez lho Oke Penasaran kan Inilah pembalap yang paling sering menang di motor GP Yaitu Giorgio Lorenzo guys Faktanya guys Giorgio Lorenzo tercatat sudah mengantongi 5 kemenangan di motor GP Perancis Hal itu didapat Lorenzo Pada tahun 2009 2010 2012 2015 Dan tahun 2016 guys Tapi sayangnya Kini Anda tahu Lorenzo sudah Tak ikut berlomba Lataran memilih pensiun Pada tahun 2019 guys Oke guys Sekian dulu rangkuman motor GP dari saya Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Dan menjadi hiburan kalian semua Dan tetap mengikuti Dede Rans ya Oke Oke guys Sampai jumpa di next video motor GP berikutnya Bye bye Sampai jumpa di next video